Mayang Sari bagikan tips suami tak direbut pelakor, netizen bingung. Berkesempatan mengobrol dengan Mayang Sari, Ashanti menanyakan tips dari Mayang Sari untuk ibu-ibu di luar sana bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Istri dari Bambang Trihat Mojo ini pun menjawab, Mayang mengatakan jika kuncinya adalah tampil wangi dan cantik setiap hari. Dalam unggahan di akun TikTok pada Kamis, tanggal 17 November tahun 2022, menampilkan Mayang Sari yang dengan percaya diri menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Ashanti. Saat itu Mayang Sari menjawab pertanyaan Ashanti sekaligus menyarankan agar para istri sebaiknya berdandan cantik dan rapi selain harus wangi setiap hari meski hanya di dalam rumah saja. Yang terpenting ya ibu-ibu kalau di rumah wangi saja. Kalau aku prinsipnya gini, mau di rumah mau di luar, ya aku harus sama. Ya alis harus joget, wangi, kata Mayang Sari. Perempuan 51 tahun ini mengatakan para istri yang malas berdandan tidak seharusnya protes apabila suami melirik perempuan lain. Rata-rata katanya perempuan begitu, gak gue kalau keluar baru pergi salah banget. Tapi kalau giliran lakinya lihat yang lain gak rela. Gak fair, terang Mayang Sari. Istri Bambang Trihat Mojo menyebut pemikiran harus selalu tampil memesona setiap saat semestinya dimiliki oleh semua perempuan. Apalagi menurutnya apabila kita selalu tampil cantik dan wangi. Suami akan mikir-mikir buat selingkuh. Kita cantik hidup lebih berwarna. Jadi suami mikir kalau lihat di luar, ah di rumah gue juga ada yang lebih cantik, bebernya. Atas ungkapan pernyataan dari Mayang Sari ini, menuai beragam respons dari netizen. Bahkan sampai ada netizen yang menyebut jika Mayang lupa bagaimana dulu ia mendapatkan Bambang Trihat Mojo yang ketika itu masih berstatus suami orang. Ada juga netizen yang malah bingung sebenarnya ini tips terhindar dari pelakor. Apa tips sukses jadi pelakor? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!